Kebakaran juga terjadi pada sebuah ruang kelas di SDN Dr. Sutomo V, Surabaya, Jawa Timur. Warga yang mengetahui kemunculan api langsung menghubungi petugas. Diduga akibat korsleting pada sebuah panel listrik, sebuah ruang kelas di SDN Dr. Sutomo V, Surabaya, hangus terbakar. Warga sekitar yang melihat kemunculan api langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Beruntung petugas dapat mengendalikan kebakaran api sehingga tidak merambat ke seluruh bangunan. Akibat peristiwa ini aliran listrik di sekolah terputus dan untuk proses belajar mengajar sebagian siswa dilakukan secara daring. Bahkan sampai subuh tadi sampai jam 6 tidak ada kondisi keadaan berikutnya listrik itu bagaimana. Nah ternyata masih tetap. Akhirnya saya mengambil kebijakan tersendiri karena kondisi sekolah ya gelap bulita tanpa ada listrik. Tidak mungkin pembelajaran juga bisa dilakukan dengan efesien di sekolah. Maka saya memberikan satu kebijakan untuk pembelajaran daring di rumah. Nah besok mulai belajar seperti biasa. Seperti itu besok jadwal sudah diatur tetap kembali kepada apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas. Kemudian kelas 6 akan diatur 4 masuk luring yang 4.